Masalah yang utama itu ketika pihak keluarga itu tidak setuju diambil pro-flyer. Saya terus beritahu mereka, hanya beri saya satu tahun, kemudian saya akan beruntung kepada mereka. Dan jika benar-benar tidak berfungsi, mungkin saya hanya melakukan part-time, kemudian saya mendapatkan uang kembali. Kadang-kadang, Anda tahu, risiko tinggi tinggi. Anak tante yang pertama kan Kevin. Tante yang melihat dia itu dari kecil benar-benar anak yang mandiri, jadi apapun dia mau, biasanya itu bukan kita nggak mau turutin, tapi dia berusaha sendiri sebenarnya. Dia itu jadi role model buat adik-adiknya. Kalau Kevin itu maunya apa, adik-adiknya itu ngikut semuanya. Jadi kalau Kevin kita bisa atur yang baik gitu ya, otomatis yang lain itu ngikut. Sebelum saya pergi ke esports profesional, saya punya tujuan yang saya ingin menjadi profesional pemain futbol. Dan saya dan keluarga sudah bergerak untuk pergi ke luar-luar untuk memilih sekolah internasional. Kebetulan saya itu kan buka usaha komputer. Kayak jual, servis gitu kan. Di samping saya usaha komputer, kenapa nggak saya buka warnet? Tujuannya tadinya kan pergaulan kan anak-anak kan, jadi saya buka warnet supaya saya bisa lihat anak-anak saya itu pulang sekolah. Ada di meja situ nggak jadi masalah mereka main game. Asal saya lihat mereka nggak keluyuran ke mana-mana. Sejak itu, saya berada di komputer. Dan kemudian, saya menginginkan tren saya untuk futbol. Karena dari komputer. Kemudian kemudian, teman-teman saya semua bersama saya bermain FPS game, dan banyak game offline dan sesuatu. Nggak lama kemudian dia bilang, Papi, saya nggak mau jadi pemain sepak bola lagi. Saya mau jadi pemain pro player aja katanya gitu. Jadi kita kaget. Lah, kok kita udah usahain bagus-bagus buat dia kan? Di sepak bolanya, tiba-tiba banting setir. Tapi ya, kita sebagai orang tua kan lihat tuh, apa bisa dia jadi langsung main ke pro player? Nah, ketika saya lagi duduk di belakangnya kan waktu itu, amatir kan? Masih amatir waktu itu. Saya lihat di belakangnya ketika itu dia tanding. Ternyata, oh, jago juga saya bilang nih anak kan? Nah, ketika itulah saya baru percaya saya harus ikutin kemauan dia. Kenapa? Karena waktu itu kan Taylo bikin kontrak tidak boleh kuliah kan? Jadi, saya harus ngambil keputusan karena uang kuliah sudah kita bayar kan? Pertama, saya harus berpikir tentang, oke, apakah itu menurutkan untuk memiliki banyak uang dan untuk karir esport saya? Saya hanya terus beritahu mereka, hanya memberikan saya 1 tahun, lalu saya akan beruntung kepada mereka. Lalu, jika benar-benar tidak berhasil, lalu saya berpikir kayak, mungkin saya hanya melakukan beberapa waktu, lalu saya akan mendapatkan uang kembali dan sebagainya. Jadi, kadang-kadang Anda tahu, risiko tinggi 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 tinggi. Kevin, tapi kasih kamu waktu 2 tahun. Kalau ternyata kamu berhasil, oke. Tapi, kita jangan pikirin kuliahnya. Gue bilang, ini yang terpenting itu sebenarnya kan kesempatannya. Kesempatan itu. Yang dikasih Taylo itu gak mungkin ada dua kali. Ada dua kali, datang dua kali. Nah, itu yang membuat saya memberi dia keputusan, saya izinin. Saya tidak benar-benar merasa khawatir, karena saya benar-benar mempercayai diri sendiri. Ini juga seperti, satu-satunya kemungkinan. Karena itu sangat rar, tim Cina ingin melakukan keputusan dari tim Cina. Dan pada saat itu, tim yang ingin melakukan saya, juga adalah tim yang terbaik di Asia. Jadi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Saya akan berpikir. Saya akan mengambil. Ya, jadi sebenarnya, challenge-nya itu pasti banyak ya. Masalah yang utama itu, ketika pihak keluarga itu tidak setuju, diambil pro player. Tapi kok saya sebagai orang tua gitu, rela gitu, korbanin kuliahnya demi pro player game ya. Enggak seberapa gajinya gitu. Tapi ketika Kevin menghasilkan yang luar biasa, baru pihak keluarga semuanya, ah masa gitu loh katanya. Saya berjumpa dengan X-Gro sekitar 8 tahun lalu, pada tahun 2015, ketika dia bermain untuk tim kecil, tim kecil, atau juga tim kecil, yang disebut Perseverance. Dia sudah berpikir di tim itu, kemudian dia dipilih di tim itu, kemudian dia dipilih di tim profesional yang disebut Fortu, kemudian dia berjalan ke Reka, kemudian dia berjalan ke Reka, kemudian Yadah 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 Yadah. Dia sebenarnya adalah super star dari FPS di Indonesia. Di tim Reka, dia paling kecil itu kan umurnya kan. Tapi dia jadi in-game leader di situ. Tylo ambil dia, justru dia jadi in-game leader-nya juga di tim Tylo dulu kan. Jadi memang dia punya ambisi yang luar biasa pada aku si Kevin itu. Dia sudah menciptakan bahwa dengan banyak kerjaan, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dia mulai bermain dengan PC yang benar. Dia menunjukkan ke Indonesia bahwa jika kamu mulai kecil, kamu bisa mendapatkan level yang paling tinggi dari e-sports. Memang dalam satu bulan lain saya punya dua turunan, selama setiap uang saya harus belajar ke Amerika, Eropa dan kemudian jika saya melancarkan di Jakarta kebertaan ke sini adalah sejati satu atau dua bulannya. Lalu saya harus belajar lagi ke China, bekas di sana, belajar, belajar, belajar. Kemudian dari Asia sampai Oceania, segera terlalu lama, segera 24 jam, so it's so tiring I just like I'm like off motivation at that time and then I was thinking like I want to enjoy myself and then just chill because I want to try other things that I've never been to maybe it can be good for me like if I can learn a lot a lot of things that's why I just kind of like learn some new business and then yeah nah dia bilang tapi aku mau coba kerja bisnis saya bosen katanya kan saya bilang oke kalau kamu bosen saya kasih kamu waktu 2 tahun tapi setelah 2 tahun ternyata kamu mau kembali ke e-spot kamu harus ambil kesempatan itu tapi kalau kamu nggak ambil kesempatan terjun lagi ke e-spot berarti tidak ada lagi kesempatan buat kamu 3 bulan yang lalu 3 bulan saya tanya kembali Kevin gimana mau terjun ke e-spot lagi atau ke bisnis bisnis nah kemudian dia bilang oke papi aku mau terjun ke e-spot lagi itu menyebabkan dia ketinggalan dari dari Jason sebenarnya kalau dia tempur hari tetap di e-spot waktu itu mungkin mereka bisa jalan bareng iya untuk kamu berdua untuk melihat abad kamu di sebelahnya, beritahu bagaimana bagaimana saya pikir di permainan ini mungkin saya masih dominan ini saya mengadu bahwa dia lebih baik dari saya untuk sekarang Kevin itu orangnya humble mandiri kemudian agak cool diam orangnya tapi kalau Jason itu orangnya keras meledak-ledak kepribadian mereka itu sangat bertolak di belakang tapi walaupun begitu dia selalu tunduk sama Koko nya dia bilang tapi aku mau ikut seperti Koko aja katanya saya merasa nostalgia karena itu hampir sama saat saya bermain di China orang, 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 dan semuanya jadi ketika saya pergi ke sana dan saya melihat abad saya, terutama abad saya berjalan-abad saya berjalan-abad dan kembali ke final dan banyak orang yang menonton itu membuat saya merasa, oh, saya benar-benar sangat menyukai ini tentu saja saya sangat gembira dengan mereka, tapi pada saat itu saya juga merasa jelas dari abad saya saya merasa, oh, oke, oke, Jason, oke saya berjalan-jelasnya, tapi itu seperti, kamu tahu, berjalan-jelasnya kita tidak mau kehilangan ini T1 menghubungi saya dan bertanya untuk mencoba pada saat itu, saya sangat tertarik dan tidak memotivasi saya tidak mahu menghubungi timnya jika saya berjalan-jelasnya untuk keuntungan saya saya hanya berjalan-jelas dan tiba-tiba t1 menghubungi saya kemudian t1 menghubungi saya saya berjalan-jelasnya, saya hanya mencoba untuk t1 saya pikir itu hanya untuk 2 hari, saya pikir, 3 atau 4 game dan mereka ingin saya menghubungi kontrak secepat mungkin ini adalah gambar yang besar untuk t1 saya pikir, ini sudah sudah meninggalkan sejak 1.5 tahun dan sekarang dia akan bermain di T1 menghadapi DRX menghadapi Pepper X jadi ini akan menjadi pelajaran besar untuk dia dan dia memiliki banyak yang mencoba Valoran adalah permainan baru dan semuanya semuanya mulai pada saat yang sama jadi semuanya masih mencoba mengenai meta bagaimana memainkan permainan ini jadi saya pikir ini cukup baik untuk setiap region semuanya bisa menang saya dapat melihat bahwa banyak teman saya mendapatkan peluang dalam permainan baru dan Valoran di Indonesia juga sangat besar sekarang saya sangat senang melihat negara saya berkembang di esports jadi saya pikir Indonesia memiliki banyak talenti kita nggak mengira Valoran itu bisa booming begitu besar dan kami berdua juga pengaruhnya besar banget ketika mereka lagi tanding kami harus ikut duduk di depan TV gitu nonton mereka tanding ketika mereka harus ikut keluar juga kan kemana-mana mereka pergi kita mau ikut sekarang champion kita ikut master kita ikut segala macam dan ikut nonton kita juga nggak sabar nunggu ini kapan lagi nih tanding kita mau nonton kalau nggak ada nonton kayaknya sepi gitu sekarang tentunya kita harus berbicara tentang T1 Paper X harus menguatkan mereka saja berdua untuk ibu bapa saya, saya pikir jangan khawatir terlalu banyak karena saya dan Jason kami hidup baik di Korea jadi tidak ada apa-apa yang perlu risaukan dan juga untuk kemampuan saya di masa depan saya juga kita bisa menangkan Pacific First Paralty dan kemudian kedua kita bisa menangkan untuk like the major event seperti seperti champion saya ingin meninggalkan Trophy dan sebagainya tapi untuk sekarang kemampuan saya adalah saya ingin mempunyai kartu player seperti ini adalah VCT Master Winner saya pikir ini akan menjadi stiker di game lain jadi sangat keren untuk saya terima kasih Terima kasih.